selamat menikmati dan dari hasil pemeriksaannya Pak Yanto ini mengalami gejala-gejala diabetes atau yang disebut dengan kencing manis apa diabetes dong? jadi kencing manis atau yang disebut dengan diabetes melitus itu adalah suatu kondisi dimana kadar gula di dalam darah itu tinggi, kadar gula darah dalam sewaktu-waktu dicek itu normalnya di bawah 200, bila saat puasa kadar gula darah yang normal itu di bawah 126 terus apa-apa itu tanda-tandanya dong kalau aku tidak tahu ini ini penyakit kencing manis ini biasanya menunjukkan gejala-gejala seperti kencing, sering haus terus cepat lapar banyak makan, tapi berat badannya menurun bahkan bisa membuat penglihatan makin perlahan-lahan semakin kabur gejala yang lain itu bisa juga gatal-gatal di seluruh tubuh atau sering keputihan pada wanita ya, jadi bila kencing manis ini atau diabetes melitus tidak ditanganin dengan segera bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang lebih serius penyebab kencing manis itu adalah dari pola makan nah, kebiasaan masyarakat adalah suka mengkonsumsi makanan yang manis-manis di sekitar kita banyak sekali makanan-makanan yang mengandung gula yang cukup tinggi contohnya seperti satu gelas teh itu setara dengan 21 gram gula jadi mulai sekarang Pak Yanto harus membatasi konsumsi gula perharinya iya, iya, iya dong tapi ada yang manis dong tapi tidak bikin diabetes emang ada, Pak? dokter yang manis mari mulai dari sekarang kita terapkan pola hidup yang sehat salah satunya adalah dengan membatasi jumlah konsumsi gula harian terima kasih selamat menikmati